Sawadikap sahabat EXP, kembali lagi di segmen 7 wisata paling-paling edisinya mancanegara. Thailand atau Thailand adalah salah satu negara tetangga yang paling menarik untuk dikunjungi. Apalagi kalau sahabat EXP baru pertama kali jalan-jalan ke luar negeri. Dengan biaya hidup yang tidak semahal di Singapura, pagoda negeri seribu ini juga ramah untuk para backpacker. Ditambah dengan banyak tempat wisata yang bisa sahabat EXP kunjungi tanpa perlu merogoh kocek. Datang ke Thailand, biasanya Bangkok lah yang pertama kali akan dijelajahi. Sebagai ibu kota, Bangkok juga menjadi gerbang pariwisata untuk wisatawan asing. Nah, pada episode kali ini, Mimin akan ajak sahabat EXP ke 7 wisata paling gratis di Bangkok, Thailand. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Langsung aja, ini dia videonya! Nomor 7. Kausan Road atau Jalan Kausan Jalan Kausan merupakan salah satu tempat wisata gratis di Bangkok yang berada tepat di pusat kota. Jalanan dengan panjang 400 meter ini melegenda di kalangan wisatawan asing. Selama beberapa dekade, Kausan Road terkenal sebagai pusat berkumpulnya backpacker dari seluruh dunia yang singgah ke Bangkok. Kausan sendiri terletak di dekat Jalan Raja Damnon, jalan utama yang menghubungkan daerah ini dengan kuil dan istana bersejarah di Bangkok. Kausan atau Kausan memiliki arti gilingan beras. Dahulu, jalanan ini pernah menjadi pusat perdangan beras di Bangkok. Seiring waktu, jalanan ini bahkan pernah disebut jalan beriman karena di sepanjang Kausan banyak toko yang menjual perlengkapan keagamaan untuk para biksu. Baru pada 1980, sebuah penginapan kecil dibuka di Kausan. Dari sini, penginapan lain dibuka seiring dengan kafe, restoran, dan tempat lain yang mendukung kebutuhan wisatawan asing. Kausan semakin terkenal di kalangan wisatawan asing setelah diangkat di novel dan film The Beach yang dimainkan oleh Leonardo DiCaprio. Itu lho pemeranjek di film Titanic, mirip banget deh pokoknya sama kerasnya Mimin. Nomor 6, Bangkok Art & Culture Center Bangkok Art & Center bisa dibilang sebagai surga wisata gratis di Bangkok untuk para pecinta seni. Tempat ini merupakan tempat seni yang terkenal di kalangan wisatawan asing maupun lokal dan berlokasi di tengah-tengah kota. Di sini, sahabat YXP bisa melihat pameran seni kontemporer dan program seni, musik, teater, film, desain, dan pendidikan budaya. Bisa dibilang, disinilah para pekerja seni mempersembahkan karya mereka untuk komunitas yang menunjukkan budaya Thailand tempo dulu dan masa kini. Yo ah, kita catat lokasinya. Bangkok Art & Culture Center terletak hanya beberapa menit berjalan kaki dari Stadion Nasional. Memasuki tempat ini, sahabat YXP gak akan dipungut biaya alias gratis. Nah, sahabat YXP bisa kesini dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam waktu setempat. Bukannya setiap hari, kecuali hari Senin ya. Nomor 5, Wat Hua Krabu Wat Hua Krabu juga dikenal dengan Buffalo Head Temple. Tempat ini merupakan kuil unik yang berlokasi di sisi barat sungai Chow Praia. Sebutan Buffalo Head Temple muncul karena di Wat Hua Krabu terdapat ribuan tengkorak kepala kerbau yang tertata rapi di halaman kuil. Tempat ini sengaja dibangun sebagai tempat untuk mengingat kejadian yang sangat besar yang pernah terjadi di Thailand. Tentunya, ribuan tengkorak ini menjadi keunikan sendiri dari tempat ini. Oh iya, sahabat YXP, alasan dari pemandangan ini adalah untuk mengingatkan semua masyarakat Thailand dari penurunan hewan kerbau pada tahun 1987. Katanya, saat itu sedikitnya 400 ekor kerbau dijagal setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat tanpa adanya pertanggung jawaban, seperti untuk kelangsungan hidup hewan ternak. Nah, tempat ini terbuka untuk umum dan sahabat YXP bisa masuk secara gratis. Nomor 4, Lumpini Park Ingin bersantai di taman yang asri di antara kota modern Bangkok, Taman Lumpini jawabannya. Sebelum bahas lebih lanjut, ternyata taman tertua di Thailand ini terinspirasi dari Kebun Raya Bogor, lah sahabat YXP. Berdasarkan apa yang tercatat dalam National Arorship of Thailand, Raja Ramali Machula Longkron, pengusaha Thailand saat itu, pernah melakukan perjalanan ke Indonesia pada abad ke-19. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Kebun Raya Bogor. Sekembalinya ia ke negaranya, sang raja yang begitu terinspirasi dengan keindahan dan keasrian Kebun Raya Bogor pun, ingin membuat sebuah taman yang mirip dengan Kebun Raya Bogor. Bahkan nih, pemerintah kerajaan Thailand pun mendatangkan pekerja langsung dari Jawa untuk membangun Lumpini agar mirip dengan apa yang ada di Kebun Raya Bogor. Tidak hanya itu, mereka juga membawa pohon asam Jawa agar ditanam di Taman Lumpini. Wih, mimin jadi bangga nih! Taman Lumpini ini juga menjadi salah satu taman terbesar yang terletak di pusat kota yang seakan menjadi oase di tengah hirup pikuk perkotaan. Pepohonan yang rindang dan sebuah danau yang indah cocok sekali untuk dijadiin tempat beraktifitas santai dan menikmati suasana alam. Datang ke sini juga dapat dinikmati secara gratis sahabat EXP. Gak cuma itu aja, banyak fasilitas yang tersedia seperti jalur sepeda dan jogging, area bermain anak hingga kelas aerobik. Nomor 3, Museum of Counterfeit Goods Datang ke museum yang memajang barang bersejarah, itu udah biasa. Bangkok punya nih museum unik, Museum of Counterfeit Goods namanya. Di sini, sahabat EXP bisa melihat ribuan barang bermerek tapi abal-abal alias tiruan. Museum ini menjadi rumah bagi barang-barang imitasi. Sekitar 3.500 koleksi dipajang di kaca pamer museum. Hasil koleksi barang-barang ini diperoleh dari barang bukti sitaan sejumlah perusahaan yang melanggar hak cipta dan merek dagang. Sebuah perusahaan hukum di Bangkok bernama Tileke & Gibbons diminta oleh klien agar merumahkan hasil barang sitaan dari kasus hukum yang pernah mereka tangani. Museum ini sudah ada sejak 24 tahun lalu, sahabat EXP. Letaknya ada di gedung perkantoran Supalai Grand Tower lantai 26 Bangkok, Thailand. Ada 14 kategori barang yang dipajang seperti pakaian, sepatu dan parfum merek ternama, produk makanan ringan, minuman, mainan anak-anak, sampai barang kebutuhan rumah tangga merek palsu ada di sini. Saking banyaknya, barang-barang di museum ini diganti tiap 4 bulan sekali, sahabat EXP. Wah, cintanya mantan Mimin bisa nih masuk ke museum ini, palsu juga soalnya. Nah, museum ini juga bisa dikatakan sebagai museum edukasi untuk para pengunjung, agar bisa membedakan mana barang yang asli dan mana yang palsu. Hati-hati ya, sahabat EXP. Semua barang imitasi yang dipamerkan di sini nyaris mirip dengan aslinya. Museum ini bebas dikunjungi siapa saja. Tapi kalau sahabat EXP pengen datang ke sini, harus bikin janji terlebih dahulu. Dan jam kunjungnya dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore waktu setempat. Nomor 2. Chatuchak Weekend Market Kalau ada rencana jalan-jalan ke Bangkok, pastiin sahabat EXP ada di kota ini pada hari Sabtu atau Minggu. Karena setiap akhir pekan diadakan pasar akhir pekan Chatuchak, salah satu pasar terbesar di Asia. Katanya mah, tempat wisata gratis di Bangkok ini adalah favorit wisatawan Indonesia yang ingin berbelanja. Kalau sahabat EXP ke Chatuchak Weekend Market ini, siap-siap aja deh untuk menghabiskan waktu berjam-jam. Karena di sini terdapat lebih dari 15.000 kiosk atau gerai penjual barang dan 11.505 vendor yang beroperasi. Ada banyak yang bisa sahabat EXP beli untuk oleh-oleh. Mulai dari produk fashion, tanaman, barang antik, barang kerajinan, buku, benda seni, hingga makanan khas Thailand yang menggugah selera. Dengan lokasinya yang luas dan beragam produk yang dijual, pengunjung Chatuchak Weekend Market setiap minggunya diperkirakan mencapai 200.000 orang. Wah, harus siap-siap mengeluarkan barang yang dipengen ini sahabat EXP. Dan kalau sahabat EXP ngebet pengen berkunjung ke sini, jam 9 pagi adalah waktu yang tepat karena belum terlalu rame. Nomor 1, Chocolate Field Lelah mengunjungi berbagai tempat wisata di Bangkok. Saatnya, sahabat EXP beristirahat sambil menikmati makanan enak di Chocolate Field yang terletak di area Kaset Nofamin ini. Chocolate Field merupakan tempat wisata yang menawarkan pengalaman wisata kuliner yang berbeda dari kebanyakan tempat. Ketika masuk ke restoran yang sudah dibuka sejak 2014 ini, sahabat EXP akan merasakan suasana layaknya pedesaan kecil Eropa. Soalnya, tempat ini mengusung konsep yang unik dengan meniru sebuah kota kecil ala Eropa. Atmosfer Eropanya sangat terasa karena terdapat berbagai bangunan yang ada di dunia barat. Seperti kotej musim panas, gazebo, gudang anggur, jembatan, kincir angin, jip tua, mercusuar, perahu di danau, hingga ada pom bensin. Soal harga, makanan di Chocolate Field ini masih tergolong terjangkau sahabat EXP. Menu yang ditawarkan pun bervariasi dan lezat. Kalau sahabat EXP lagi diet gak kepengen makan, disini juga ada banyak banget spot cantik yang bisa menambah koleksi foto di Instagram. Sahabat EXP gak bakal rugi loh kalau kesini, soalnya tidak dikenakan biaya alias gratis. Nah, itu dia sahabat EXP, 7 tempat wisata paling gratis di Bangkok, Thailand. Gimana, apakah sahabat EXP merasakan sensasi suai mak atau cantiknya Thailand? Nah, sebelum Mimin pamit, kira-kira tempat wisata mana lagi nih yang cocok untuk Mimin bahas di segmen 7 wisata paling-paling edisi Mancanegara? Langsung tulis di kolom komentar. Lalu, bantu support Mimin juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya, agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Karena Mimin bersama tim channel EXP akan selalu meliput destinasi wisata di Nusantara hingga Mancanegara dan akan upload setiap hari loh. See you in the next video. Coba bye! Kau kun hata sahabat EXP!